Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari terakhir kita di DKI Jakarta menerapkan PSBB tahap ketiga. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan dan apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Selama 13 minggu kita menjalani masa pandemi COVID, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kita bersama para ahli epidemiologi terus memantau perkembangan dengan menggunakan semua parameter yang ada. Dan kami di DKI Jakarta selalu mengandalkan pandangan ilmuwan, pandangan para pakar, dan bekerja bersama khususnya mereka-mereka yang terkait dengan bidang kedokteran, bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita membahas mengenai rencana ke depan, ikatan perhimpunan dokter paru Indonesia, ikatan ahli epidemiologi, kemudian juga dengan perhimpunan ahli penyakit dalam, perhimpunan kiriatri medik Indonesia, perkumpulan obstetri dan ginekologi, dan juga tim ahli kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Jadi kita mencoba untuk melihat secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan satu, dua parameter saja. Jadi kita tidak hanya melihat nilai reproduksi virus, yang biasa disebut sebagai RT, RT, untuk jadi perhatian kita, tapi juga parameter-parameter lain. Misalnya, tingkat kasus positif, tingkat kematian, kapasitas rumah sakit yang terisi, tren jumlah tes, kesiapan fasilitas dan alat kesehatan, kondisi tenaga kesehatan, penambahan ODP, PDP, juga tingkat kesembuhan pasien. Jadi, parameternya diuselengkap mungkin, dan juga pemantauan dari semua parameter itu tidak hanya dilakukan di level provinsi atau level kota, tapi juga sampai level RW. Kita bahkan bisa memantau pola pergerakan kasus, tingkat klaster dan individu. Ini Alhamdulillah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tim DKI, yaitu pada epidemiologi informatik, sehingga petugas-petugas kita mampu mendeteksi pergerakan pendularan. Dan ini seperti berlomba, mendeteksi, memilah, mengisolasi, melakukan treatment, itu semua dilakukan dengan menggunakan data yang lengkap. Jadi, dari semua data itu, kita sampai kepada beberapa kesimpulan. Saya ingin sampaikan yang pertama, terkait dengan nilai RT atau reproduksi virus atau di dalam wabah ini, yang Alhamdulillah turun terus. Dan sampai dengan kemarin, per hari kemarin, nilai RT di Jakarta ada di angka 0,99. Parameter-parameter juga nanti akan terlihat menunjukkan angka yang baik. Sekarang saya ingin tunjukkan parameternya. Pertama, ini status RT per hari ini. 0,99. Tapi kita, ini bergerak agak panjang. Di bulan Maret, angka kita 4. Sekitar 4. Kemudian, kita mulai melakukan pembatasan. Penutupan sekolah, tempat wisata, car free day, kantor-kantor, panggilan untuk bekerja di rumah, dimulai di pertengahan Maret ini. 16 Maret sekolah tutup, work from home dimulai, seluruh fasilitas-fasilitas publik tutup, itu 16 Maret. Dan apa yang terjadi? Mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini dilakukan sebelum PSBB. Jadi ketika PSBB tahap pertama dimulai, pada tanggal 10 April, kemudian tahap kedua juga kita teruskan, angka yang paling drastis turunnya adalah di masa bulan Maret dan April. Ini artinya kerja bersama seluruh penduduk Jakarta. Tanpa itu tidak mungkin turun. Apa artinya angka ini? Kalau angka 4 kira-kira begini artinya. Kalau skornya 4 artinya, 1 orang menularkan pada 4 orang. Kalau angkanya 3 artinya, 1 orang menularkan pada 3. Kalau 2 juga begitu. Kalau 1, 1 menularkan pada 1. Bila di bawah 1, artinya sudah tidak menularkan. Atau dengan kata lain, selama nilai atau angka R di atas 1, maka wabah akan terus bisa berkembang. Ketika R-nya di bawah 1, maka wabah ini sudah terkendali dan bisa menurun. Alhamdulillah, Jakarta di akhir Mei, di awal Juni menunjukkan angka yang turun. Di sini lihat angkanya. 18 Mei, kita masih 1,09. Bergerak terus sampai sekitar 1,03. 31 Mei, angka kita 1. Lalu 1 Juni 0,9. 2 Juni 0,9. 3 Juni 0,9. Ini adalah kerja kita semua yang membuat angka ini bisa turun. Jadi dari angka ini, Jakarta menunjukkan tanda yang positif. Tapi ini belum selesai. Karena kita tidak mau menggunakan hanya satu ukuran. Kita coba yang berikutnya. Ini adalah indikator pembatasan sosial. Jadi kalau kita lihat para pakar itu membagi dalam tiga tingkatan nilai berdasarkan kriteria satu kriteria epidemiologi, dua kesehatan publik, tiga fasilitas kesehatan. Dan pembatasan sosial itu baru bisa dilonggarkan ketika angkanya di atas 70. Selama Maret sampai dengan pertengahan Mei, angka DKI itu di bawah 70. Kita merah, bergerak kuning, dan akhirnya Alhamdulillah dua minggu terakhir angkanya menunjukkan angka yang positif. Dan artian hijau. Kita lihat gambarnya di sini. jadi tiga kelompok epidemiologi, kesehatan publik, fasilitas kesehatan. Dari ini maka kita akan bisa menyaksikan skornya. Ini disusun oleh tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dipimpin oleh dokter-dokter Pandu Riono dan kawan-kawan mereka menyusun ini dan memperhatikan satu persatu seluruh variable. Data yang ada di DKI Jakarta kita berikan selengkap-lengkapnya dan mereka mengabarkan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasilnya kemudian muncul. Ada unsur tren PDP, tren kasus positif, tren kematian, tren jumlah tes PCR, proporsi di rumah, proporsi jumlah ventilator, jumlah APD. Dari itu semua muncul tiga skor. Epidemiologi kita skornya 75, kesehatan publik skornya 70, fasilitas kesehatan Alhamdulillah berkat pembangunan sistem yang kita lakukan untuk antisipasi COVID dalam tiga bulan ini skor kita 100. Dari ini semua total skornya adalah 76. Dan dengan total skor 76 itu artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan. Ini arti dari skor itu bila nilainya 70, di atas 70 artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap tapi tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus. jadi kalau kita melihat ini maka Jakarta sudah bisa bergerak menuju fase pelonggaran. Ini kesimpulan dari slide ini. Kemudian saya ingin tunjukkan juga bagaimana Jakarta dalam konteks Indonesia. Kita lihat sekarang kasus positif di Jakarta. tren kasus positif per tanggal 3 Juni. Warna merah adalah data kasus positif harian seluruh Indonesia. Warna biru adalah kasus harian di luar Jakarta. Dan warna hijau ada di Jakarta. Dari sini kita melihat bahwa di Jakarta Alhamdulillah sudah mulai melandai. ini dimulai mulai landai puncak kita itu pertengahan April kemudian mulai melandai hingga sekarang. Melihat grafik ini Jakarta mulai terkendali. Saya ingin tunjukkan satu lagi. Jumlah kematian harian. Jakarta angkanya sempat naik cukup tinggi. Ini kalau kita lihat di sini lagi yang warna merah adalah seluruh Indonesia warna biru adalah tren kematian di luar Jakarta dan warna hijau adalah tren kematian di Jakarta. Apa yang terjadi? Kita saksikan di Jakarta di pertengahan April kita sampai pada puncak-puncak banyaknya kematian turun kemudian dan sekarang ini Jakarta amat berbeda dengan tren yang ada di seluruh Indonesia. Satu faktor yang membuat kita semua merasa sudah saatnya kita menengok kembali betapa kedisiplinan bersama itu penting karena angka ini tidak didapat kerja satu dua orang tapi kerja semuanya dan ada satu yang saya garisbawahi setiap kebijakan yang dilaksanakan dengan disiplin oleh seluruh masyarakat akan memberikan dampak tapi baru muncul dua tiga minggu kemudian jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pengetatan di bulan Maret maka Maret awal April baru kemudian tiga minggu dua tiga minggu kemudian muncul efeknya trennya baru melandai dan ini kita lihat angka sini sesudah dua tiga minggu dari sebuah kebijakan itu dilakukan saya garisbawahi ini adalah hasil kerja bersama yang bersama-sama di rumah yang bersama-sama tidak perberkian yang bersama-sama pakai masker yang selalu menjaga jarak yang selalu cuci tangan rutin yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan dampaknya angka ini muncul di Jakarta jadi dua sini bukan kerja sendirian ini kerja kita semua lalu bagaimana dengan potret Jakarta secara detil ini tadi gambaran umum tapi Jakarta itu bukan satu kota kecil ini adalah kota besar yang masih menyisakan juga masalah Jakarta ini penduduknya 11.058.944 orang itulah penduduk yang dari Jakarta tersebar di 44 kecamatan 267 kelurahan 2741 RW karena kita memiliki data sampai level RW kita tahu kondisinya berbeda-beda nah inilah yang saya ingin gambarkan juga bahwa tadi kita punya potret besarnya sekarang kita coba lihat ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incident rate yang tetap masih harus dapat perhatian khusus tapi saya perlu berikan proporsinya jumlah RW ada 2741 66 ini adalah 2,4% dari seluruh total RW yang 97,6% Alhamdulillah relatif terkendali jadi ini adalah petanya kalau kita lihat ini kepuluhan seribu ini wilayah daratan Jakarta ada wilayah-wilayah yang masih perlu penanganan khusus jadi kita lihat titik-titiknya ada di situ nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat jadi pada wilayah yang disana masih memiliki incident rate yang tinggi kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup tetap dilakukan kerja dari rumah keluar masuk wilayah harus ada pengaturan dan pergerakannya nanti akan diatur oleh para wali kota sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing jadi kita berharap tempat-tempat ini jadi perhatian tapi saya harus sampaikan bahwa pengendalian ketat itu bukan hanya di 66 RW seluruh wilayah Jakarta masih harus mengikuti protokol pola hidup yang sehat apalagi tetangga-tetangga RW 66 itu ini nanti ada listnya kita akan umumkan dan mari kita bantu saudara-saudara kita yang berada di 66 RW ini untuk bisa segera berubah karena mereka saat ini masih dalam status kalau warna tadi merah masih ada kasus mudah-mudahan bertahap akan hilang nah kemudian saya ingin tunjukkan dimana lokasi ini lokasinya jadi di seluruh Jakarta 66 itu tersebar di Jakarta Barat ada 15 RW di Jakarta Pusat ada 15 RW Jakarta Selatan ada 3 RW lalu di Jakarta Utara ada 15 RW Jakarta Timur juga 15 RW di Kepulauan Seribu ada di 2 pulau kalau di Kepulauan Seribu pengbagiannya bukan berbasis RW tapi berbasis pulau saya perlu garis bawahi di sini Jakarta Selatan di bulan Maret Jakarta Selatan ini merah disinilah kita menemukan kasus paling banyak di bulan Maret ini kalau saya gambarkan ini daerah Selatan ini itu kawasan yang dulu merah semuanya hari ini hijau kuning artinya kita bisa mengubah dan terjadi dan terbukti sekarang kita masih punya sisa nih sisanya di 66 RW di tempat ini PR-nya belum selesai kita masih harus menangani secara khusus jadi kalau kita lihat kerja jutaan warga di Jakarta ini berhasil mengubah tempat-tempat yang semula warnanya merah menjadi kuning dan hijau tapi kita juga masih punya PR nih beberapa lokasi-lokasi yang saya sebutkan di sini yang masih perlu dapat perhatian nah tempat-tempat ini 66 RW ini nantinya kita akan melakukan kegiatan pemantauan pengetesan kemudian juga termasuk bantuan sosial khusus untuk wilayah yang berada di dalam status wilayah pengawasan ketat jadi melihat itu semua hasil kerja jutaan orang di Jakarta yang sudah menghasilkan zona merah jadi hijau maka kami digugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi secara umum sudah menjadi hijau kuning ada wilayah-wilayah yang masih merah karena itu kita masih berstatus PSBB tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi transisi menuju apa kita melakukan transisi dari ketika kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman sehat produktif jadi kalau digambarkan masa yang kita akan masuki ini adalah masa di mana ini pra-pandemi lalu kemarin Maret April Mei kita berada di masa 13 minggu ini di masa pembatasan berskala besar saat ini statusnya tidak berubah tetap PSBB tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini menuju apa menuju aman sehat produktif kita ingin Jakarta kembali menjadi kota yang aman kota yang sehat kota yang bebas dari virus COVID dan masyarakatnya bisa berkegiatan sosial ekonomi nah dalam masa transisi ini kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati periode ini menjadi periode transisi saya katakan tadi menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas periode ini juga adalah periode edukasi periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat pola hidup yang aman pola hidup yang produktif sesuai dengan protokol COVID nah saya perlu garis bawahi disini bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya saya ingin garis bawahi pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki satu manfaat besar bagi masyarakat dua efek risiko yang terkendali ini di fase pertama dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di bulan akhir bulan Juni ini bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik dan baik itu artinya apa tidak ada lonjakan kasus yang berarti semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan stabilitas maka kita bisa masuk ke fase kedua apa itu fase kedua kelonggaran di bidang-bidang yang lebih luas lagi nah dalam masa transisi ini semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan mulai dari kegiatan usaha sampai kegiatan kemasyarakatan tidak ada perkecualian dan pelanggaran kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan masker akan ditegakkan jadi saya perlu ingatkan ini fase transisi coba kita perhatikan 3 bulan yang lalu 3 Maret ada 2 kasus positif di Jakarta itu 3 bulan lalu sekarang kita 4 Juni 3 bulan kemudian selama 3 bulan ini ada 7.623 kasus positif covid 523 orang meninggal dengan konfirmasi positif covid ada 2.562 orang yang dimakamkan dengan prosedur covid tapi juga ada 2.586 orang yang dinyatakan sembuh dan selama 3 bulan ini kegiatan sosial terhambat kegiatan perekonomian terhambat perdagangan terhambat sekarang kita masuk fase transisi jangan ini berulang jangan kita sampai kembali lagi bila kita tidak disiplin bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target bila ibadah masal dilakukan secara masif terjadi kerumunan tanpa jarak aman maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan bulan sebelumnya dan bila itu sampai terjadi bila itu sampai terjadi maka Pemprov DKI Jakarta gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini jadi salah satu mekanisme yang dimiliki dalam masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut sebagai kebijakan rem darurat atau emergency break policy kita sedang transisi bila ternyata kondisinya mengkhawatirkan direm dihentikan semuanya inilah prinsip yang kita gunakan dan saya ingin sampaikan kepada semua dalam situasi ini prinsip masa transisi ini ada beberapa ini berlaku untuk seluruh wilayah pertama kita tahu bahwa hanya masa transisi ini hanya warga yang sehat yang boleh berkegiatan di luar rumah bila anda merasa tidak sehat tidak bugar tinggal di rumah yang kedua ini prinsip mendasar semua kegiatan apapun itu semua tempat apapun tempatnya kapasitas maksimal adalah 50% yang digunakan bila sebuah ruangan kapasitasnya 100 maka yang boleh hanya 50 penggunanya bila kantor terbiasa satu kantor beroperasi seribu orang maka 500 orang bekerja dari rumah 500 orang bekerja di kantor ini adalah prinsip di masa transisi ini jadi hanya yang sehat dan setengah kapasitas nanti saya akan jelaskan secara detilnya lalu ada kegiatan kegiatan tertentu yang warga usia lanjut anak-anak dan ibu hamil belum boleh mengikuti kegiatan tiga kelompok ini diantara mereka-mereka yang punya penyakit juga adalah kelompok yang rentan lalu prinsip yang keempat ada kewajiban untuk menggunakan masker kita perhatikan disini selalu pakai masker jika berada luar rumah jangan sampai tidak pakai masker bila tidak menggunakan masker anda akan kena denda 250 ribu rupiah dan DKI sudah membagikan 20 juta masker gratis untuk seluruh masyarakat di Jakarta sehingga tidak ada alasan untuk tidak punya masker dan bila masih perlu masker silahkan datang kantor kelurahan kantor-kantor kelurahan kita siap dengan masker yang bisa diambil secara cuma-cuma lalu jaga jarak aman satu orang satu meter jarak amannya cuci tangan dengan sabun secara rutin terapkan etika batuk dan bersin jadi ini adalah prinsip umum yang harus kita taati selama masa transisi ini nah masa transisi dimulai besok sampai dengan selesai tidak disebutkan sampai kapan karena kita harus mengandalkan pada angka-angka dari semua indikator bila stabil kita akhiri akhir Juni bila belum maka kita perpanjang masa transisi ini karena itu kita membutuhkan kita semua bekerja bersama seperti kemarin pada saat tiga bulan kemarin itu kita kerja sama kita lakukan keseriusan berada dalam rumah dan apa yang terjadi angka-angka itu muncul jadi terus kalian saya ingin jelaskan sekarang beberapa protokol penting yang harus jadi perhatian selama masa transisi ini pertama untuk di rumah di rumah cuci tangan setiap kembali dari pepergian lalu batasi tamu batasi tamu untuk bisa jaga jarak aman di rumah jadi kalau di rumah terima tamu pastikan menggunakan prinsip masa transisi lalu utamakan jalan kaki dan sepeda ini untuk pergerakan penduduk kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil bisa beroperasi dengan protokol kesehatan jadi kendaraan-kendaraan umum juga bisa beroperasi dan kendaraan umum ini beroperasi dengan 50% kapasitas dengan menggunakan prinsip jaga jarak lalu kendaraan non-umum seperti ojek dan mobil itu bisa beroperasi dengan protokol covid lalu ada hal penting yang perlu jadi perhatian terkait dengan pendidikan kami digugus tugas memutuskan bahwa belajar-mengajar di sekolah belum dimulai dahulu tidak akan dimulai sampai kondisinya aman jadi bila kondisi masih belum dianggap aman maka kegiatan belajar-mengajar masih belum kita lakukan ini catatannya tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13 tapi itu adalah kalender akademik bukan berarti kegiatan belajar di sekolah jadi tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah karena itu jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah ini dua hal yang berbeda karena siklus tahun ajaran itu terkait dengan kegiatan belajar-mengajar baik di rumah maupun di sekolah lalu kegiatan sosial ekonomi prinsipnya sama jumlah peserta harus 50% dari kapasitas harus ada jarak aman satu meter dan harus ada tempat cuci tangan lalu untuk perkantoran untuk perkantoran proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah separuh dari seluruh karyawan 50% lainnya tetap bekerja di rumah pengaturannya diatur oleh masing-masing kantor dan dari 50% yang bekerja kita mengharuskan dibagi sekurang-kurangnya dua shift jadi 50% bekerja di kantor dari mereka yang 50% dibagi minimal dua shift dua shift jam kerjanya dan ada yang mulai misalnya sebagai ilustrasi bukan aturannya ilustrasi separuh dimulai jam 7 pagi separuh dimulai jam 9 pagi supaya apa kedatangannya masa istirahatnya kepulangannya jumlahnya tidak terlalu banyak apalagi bagi gedung-gedung yang jumlah lantainya itu di atas empat lantai potensi kepadatan menggunakan lift antrian lift menjadi tinggi bila semua kantor masuk di jam yang sama semua karyawan masuk di jam yang sama karena itu harus dipisah minimal dua kelompok jadi misalnya yang jam 7 masuknya istirahatnya nanti jam 11 sementara yang masuknya jam 9 mungkin istirahatnya jam setengah 1 karena itu saat makan siang pun tidak terjadi penumpukan intinya adalah separoh kapasitas jaga jarak aman karena itu semua rekayasa atas pergerakan orang dibuat agar bisa mencapai tujuan itu jadi detilnya nanti akan ada di peraturan tapi prinsipnya adalah kita memastikan semua pergerakan orang tidak meningkatkan risiko penularan lalu ini adalah detil pembukaan tiap-tiap kegiatan di masa transisi ini jadi ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1 tempat dan kegiatan ini ada daftarnya sebelah sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa pertama kita lihat disini tempat dan kegiatan ibadah kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama ini adalah pekan pertama jadi kalau kita lihat disini saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat ini ada empat pekan pekan pertama Juni pekan kedua pekan ketiga pekan keempat ada hari kerja Senin sampai Jumat lalu ada hari akhir pekan Sabtu dan Minggu kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk jadi kalau kita lihat mulai besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan jadi masjid musolah kemudian gereja vihara pura kemudian kelenteng semua sudah mulai bisa membuka tapi hanya untuk kegiatan rutin nanti saya akan jelaskan detilnya mulainya besok dan harus mengikuti prinsip prinsip protokol kesehatan ini untuk rumah ibadah saya perlu sampaikan bahwa nomor satu jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50% jadi bila dalam ruangan maka dalam ruangan itu maksimal 50% kalau kapasitasnya 200 maka hanya boleh 100 lalu yang kedua harus ada jarak aman 1 meter antar orang sehingga tidak terjadi potensi interaksi lalu sebelum kegiatan dimulai dan sesudah kegiatan dimulai harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan dan ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin di luar kegiatan ibadah rutin maka rumah ibadah harus ditutup dulu tidak dibuka sepanjang waktu jadi misalnya dibuka satu jam sebelumnya dan ditutup satu jam sesudahnya sesudah itu masih ditutup ini untuk menghindari potensi-potensi penularan lalu khusus bagi masjid dan musola ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri dan ini diperlukan diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi pendularan begitu juga dengan penitipan alas kaki alas kaki harus dibawa sendiri karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah Madinah semua masjid di sana ketika Anda masuk maka sandal di bawah sendiri tempat meletakkan sandal tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan padahal ini yang harus dihindari lalu di luar itu prinsip satu meter jarak harus dijaga dengan baik nah ini akan bisa dimulai besok Jumat karena itu saya meminta kepada semua pengelola rumah ibadah untuk segera melihat secara detil protokol COVID-19 agar ketika masyarakat mulai datang kondisinya siap lalu yang kedua adalah kegiatan usaha dan tempat kerja perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50% rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50% ini rumah makan mandiri mandiri itu artinya terpisah stand alone bukan bagian dari pusat pertokohan perindustrian pergudangan lalu pertokohan retail yang sifatnya berdiri sendiri bukan bagian dari pertokohan pusat pertokohan itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin tanggal 8 Juni lagi-lagi kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50% semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter detilnya kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya ada pun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non-pangan karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni Senin 15 Juni baru pusat pertokohan pasar-pasar mulai buka berkegiatan kemudian taman rekreasi baik indoor maupun outdoor itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu Minggu tanggal 20 21 Juni kemudian kegiatan sosial budaya kegiatan olahraga outdoor sudah bisa dilakukan mulai besok ada pun perpustakaan museum galeri erpetra itu semua bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni pantai itu semua juga tanggal 8 Juni jadi prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga bagaimana dengan pergerakan penduduk mobilitas kendaraan pribadi sudah bisa sekarang digunakan secara full kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas motor silahkan boncengan bila satu keluarga bapak dan ibu bapak dan anak ibu dan anak tidak ada masalah kemudian taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol covid angkutan umum seperti yang disampaikan 50% kapasitas jadi MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal dengan headway yang singkat tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50% kapasitas per bis hanya 50% juga stasiun dan halte tempat menunggunya dengan dibuat jarak antriannya harus minimal 1 meter nah ini semua adalah masa transisi di fase 1 nanti di akhir Juni kita akan melakukan evaluasi apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman bila aman kita bisa mulai dengan fase 2 tapi bila di tengah jalan ada masalah ini yang warna merah ini penanda bahwa kugus tugas bisa menghentikan masa transisi kalau menghentikan artinya apa semua ini kembali tutup perkantoran tutup pertokohan tutup rumah ibadah tutup kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan jadi penting sekali bagi kita kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu lalu saya nanti akan sampai kita akan sampaikan detail protokolnya dan semua yang saya sampaikan disini akan disebar luaskan sehingga seluruh masyarakat bisa membaca secara detail rinci apa-apa saja yang menjadi protokol sebagai contoh misalnya pasar dibuka dengan kapasitas 50% artinya apa 50% kalau pasar itu artinya kiosk-kiosk toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap jadi beroperasi separoh disitu jadi prinsip-prinsip seperti ini yang akan kita gunakan di semua sektor harapannya adalah tadi sehat aman produktif lalu ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi tapi waktunya belum tahu kapan kegiatan keagamaan yang sifatnya pengumpulan masa jumlahnya banyak masih belum diizinkan ketika kondisi sudah terkendali nanti baru ini bisa dilakukan yang kedua sekolah pendidikan baik dari mulai paut TK RA BA kemudian sekolah sekolah madrasah di Jakarta perguruan tinggi semua sama tempat kursus penitipan anak itu semuanya masih menunggu begitu juga dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya ini masih menunggu di fase dua jadi kembali kepada fase satu ini adalah sektor-sektor kegiatan-kegiatan yang diizinkan mulai beroperasi baik baik sekalian saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus tapi protokol diikuti dan Jakarta tetap aman sehingga dengan demikian kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama satu bulan di masa status tetap PSBB sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman sehat produktif jadi dalam kesempatan ini izinkan kami mengakhiri pada seluruh warga Jakarta bahwa sudah 13 minggu kita menjalani masa pandemi 13 minggu kita menerapkan pembatasan sosial ini semua butuh keteguhan butuh kedisiplinan butuh kesabaran sesuatu yang tidak mudah tapi kita berhasil melakukan ini bersama-sama dan tadi lihat usaha kolektif kita sudah berhasil melandaikan penyebaran seperti kondisi sekarang ini ini bukan kerja kecil ini bukan kerja sendirian ini adalah kerja kolosal dan bagi kita semua yang memilih untuk disiplin kita semua yang melaksanakan semua peraturan PSBB inilah pahlawan-pahlawan perjuangan melawan COVID-19 kepada mereka kita sampaikan apresiasi kepada mereka kita sematkan tanda anda pahlawan di dalam menghadapi COVID-19 dan perjuangan ini tidak akan singkat ini belum selesai Bapak Ibu sekalian jangan anggap Jakarta sudah selesai belum ini baru transisi ketika kita sudah aman sehat produktif saat itulah kita bisa mengatakan sudah sampai perjuangan itu ini masih memperlukan usaha kita lagi tapi apa yang sudah kita kerjakan 13 minggu ini sudah menunjukkan hasil yang boleh kita sampaikan Alhamdulillah kita syukuri nah perjuangan ini panjang dalam perjuangan ini seperti lari maraton ini butuh strategi butuh stamina untuk melewati masa pandemi ini dan Jakarta memang belum tuntas tapi kita sudah memulai awal yang baik dalam perjuangan melawan COVID-19 kita butuh persatuan ini kita sudah tunjukkan di Jakarta dalam kenyataannya virusnya tidak membeda membedakan kita siapa saja bisa kena dimana saja kapan saja apapun seragamnya apapun bajunya apapun pikirannya apapun yang dituliskan mau dituliskan di sosmed mau dituliskan dimanapun semua punya risiko yang sama dan Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk masa transisi pelajaran penting dari yang kita alami di Jakarta adalah kerjasama dan ketaatan pada garis kebijakan pemerintah ketika kita kerja bersama kita kerjasama kita taat pada garis kebijakan terjadilah itu perhatikan tadi angka yang turun drastis kenapa? karena ketika ada panggilan kerja di rumah kita memilih untuk kerja di rumah ketika ada perintah untuk kita belajar dari rumah kita belajar di rumah ketika kita melakukan pembatasan pergerakan jumlah pengguna kendaraan pribadi turun di Jakarta tinggal 45% MRT penumpangnya tinggal 10% kemudian Transjakarta penumpangnya tinggal 10-12% seluruh wilayah merasakan pergerakan itu karena itu saya ingin mengajak kepada semua jadi untuk ambil pengalaman dari kasus ini saya dan gugus tugas di Jakarta ini merasakan besarnya dan kompleksnya upaya penanganan selama 3 bulan ini apalagi di skala nasional karena itu saya mengajak kepada semua kita harus bersatu kita harus searah kita harus mendukung semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan wabah ini beban presiden beban pemerintah pusat itu tidak kecil tugasnya tidak sederhana bila kita semua tidak mendukung tidak bekerja bersama maka ini dari pengalaman kita di Jakarta sulit untuk bisa mengendalikan penurunan covid ini kita di Jakarta mengalami karena kerja bersama karena ketaatan karena saling mendukung jadilah ya ruang kritik harus ada masukan harus tetap ada tapi ini adalah masa dimana kita harus bersatu bersatu melawan musuh yang tidak terlihat virus yang tidak membeda-bedakan dari pengalaman Jakarta ini adalah saatnya saling mendukung ini saatnya saling merangkul ini saatnya saling mengapresiasi ini bukan saatnya saling menyudutkan bukan saatnya saling menyalahkan ini justru saatnya bersatu padu ini masa menyelamatkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan tiap angkatan punya tantangan tantangan angkatan 2020 adalah bersatu bangsa ini mengalahkan pandemi covid 19 karena itu mari kita semua tunjukkan bahwa generasi ini sanggup mengalahkan pandemi itu mari kita disiplin jalankan PSBB di masa transisi komitmen yang tinggi atas kedisiplinan dukung semua yang dikerjakan pemerintah untuk menangani covid 19 ini saling mendukung diantara kita insyaallah penyebaran wabah akan terus bisa kita tekan dan insyaallah akan bisa terus kita tuntaskan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati